Bagaimana caranya agar negara ini memiliki pemimpin-pemimpin yang baik dan memiliki warga negara yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan bangsa dan negara? Dan saya tambahkan ya, memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan menentukan mana pemimpin yang baik dan mana yang tidak? Itu Anda yang bertanya dan selain Anda itulah yang menentukan. Kalau Anda memilih pemimpin yang baik, maka akan lahir pemimpin yang baik. Itu Nabi sudah memberikan gambaran bahwa sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin kalian ditentukan. Jadi kalau kita baik, kita pasti akan memilih yang baik. Maka menjadilah dia pemimpin. Kalau kita buruk, pasti akan terpilih yang buruk. Menjadilah pemimpin kita buruk. Jadi pemimpin itu cerminan dari masyarakat? Cerminan dari masyarakat, pemimpin adalah cerminan dari masyarakat, sekaligus pemimpin harus berusaha mewujudkan kehendak masyarakat. Itu sebabnya pemimpin dalam bahasa, pemimpin suatu masyarakat atau pemimpin suatu negara itu dinamai amir. Amir itu dalam bahasa Arab artinya yang memerintah dan diperintah. Pemimpin itu diperintah oleh masyarakatnya. Dia menampung apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya, aspirasi masyarakatnya, lalu dia membimbing dan memerintah masyarakatnya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu kata Sedina Ali adalah seorang yang sebelum jadi pemimpin, dia telah membaur dengan masyarakatnya membimbing mereka seakan-akan dialah pemimpinnya. Tetapi begitu dia menjadi pemimpin, dia membaur dengan masyarakatnya seakan-akan dia bukan pemimpinnya, tapi salah seorang dari mereka. Jadi ada pembauran sehingga dia dapat meresap aspirasi masyarakat, kemudian berusaha meyakinkan mereka dan mengikuti bimbingan-bimbingan. Itu pemimpin yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.